Halo teman-teman, ketemu lagi di Kenzo Fanjoy Family Sekarang kita masih di Jogja loh teman-teman Dan kita mau coba makan di pesawat Kalau teman-teman penasaran, ikutin terus ya perjalanan kita Tempat makan kita yang sekarang ini itu namanya Jogja Airport Resto Letaknya di daerah Kalasan Di dalam restoran ini terdapat dua pesawat ya Dan pramu saji atau pelayannya juga berpakaian seperti pramu gari Kita masuk ke dalam bagian pemesanan makanan yang dulu nih Ini seolah-olah seperti beli tiket ya teman-teman Padahal disini kita memang beneran beli tiket Pertama beli tiket masuk ke pesawat Kedua kita pesen makanannya Jadi ceritanya kita cek in dulu Ini para krucil-krucil pasti seneng deh dibawa ke Jogja Airport Resto Penampakannya udah seperti di bandara ya Setelah memesan makanan kita langsung lanjut ke atas Nah di atas ini kita mau mulai masuk ke pesawat Ini ruang tunggunya Tapi kita gak pakai nunggu kita langsung masuk ke pesawat aja ya teman-teman Kalau ini ceritanya gerba rata ya Jadi kita masuk ke gerba ratanya buat menuju ke pesawat Di dalam pesawat kita sudah ditunggu oleh para pramu gari Nih kita berasa beneran kayak di dalam pesawat dan mau terbang ya Untuk penataan kursinya juga sudah ditata seperti meja makan Bedanya kalau kita makan di dalam pesawat ini Pesawatnya gak terbang Agak-agak mirip di kelas bisnis loh ini teman-teman Kursinya lenggang Terus dapet meja yang luas Pesawatnya juga kalau dilihat sebenarnya sudah lama ya umurnya Dan memang pesawat ini juga sudah tidak dipakai Sehingga digunakan untuk dijadikan restoran seperti ini Dan kalau tadi lihat itu tempelannya adalah pesawat Batavia Air Jadi pesawat ini merupakan dulunya pesawat Batavia Air Dan anak-anak juga bisa berkesempatan berkemudi di depan ya Jadi mereka akan merasakan sensasi seperti pilot Kita mau dipenerbangan berapa Ketinggian berapa Ketinggian berapa Ketinggian berapa Ketinggian 3,5,3,2 Kalau kalian selama ini penasaran tempat kemudinya para pilot ya kurang lebih seperti ini kita mau bangkat dengan kepala kenzo pada saat kita kesana memang gak terlalu banyak pengunjungnya oh iya teman-teman kalau kalian misalnya pengen ngajak adik atau teman-teman kecil gitu kan nice loh dicoba ya tombol kangen udah gak naik pesawat selama pandemi gitu kan ini kita sedang menunggu makanan ya teman-teman tapi maaf banget pas makanan tiba kita belum sempat video jadi intinya makanan disini pilihannya sedikit banget rasanya biasa aja dan kelebihannya memang kita ngerasain vibes makan di pesawat itu aja sih nah teman-teman kalau memang pengen tombol kangen nih naik pesawat terus belum bisa naik pesawat langsung gitu kan yaudahlah kita coba aja naik pesawat sini sambil bawa anak-anak ataupun adik-adik kecil mereka pasti happy deh guys coba lihat sana oke deh teman-teman itu tadi perjalanan kita di Jogja Airport Resto dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 bye